Pada video ini, kita akan mengetahui cara mengatasi IP modem yang tidak bisa diakses. Sebelumnya, kita sudah membahas solusi permasalahan ini di HP Android. Sekarang, kita akan membahasnya kembali khusus untuk perangkat laptop ataupun PC. Seperti yang kita ketahui, 192.168.1.1 merupakan salah satu IP bawaan modem yang sering digunakan untuk mengakses halaman login. Perlu diketahui juga, ada beberapa alamat IP yang bisa digunakan untuk mengakses halaman login modem. Nah, 192.168.1.1 hanyalah salah satu IP saja. Masih ada IP lain yang bisa digunakan untuk mengakses modem. Bisa dilihat di layar, ini adalah tampilan ketika kita gagal mengakses alamat IP. Jadi keterangannya adalah, this site cannot be reached atau situs ini tidak dapat dijangkau. Untuk mengatasi masalah ini, kita hanya perlu mengetahui IP bawaan yang digunakan oleh modem kita. Selanjutnya, kita bisa menggunakannya untuk masuk ke halaman setting modem. Oke, langsung saja. Pertama, pastikan kita sudah terhubung dengan jaringan wifi terlebih dahulu. Jika sudah, kita buka cmd atau command prompt. Kita ketikan cmd di kolom pencarian widows ini. Kita ketikan cmd. Kemudian kita pilih command prompt seperti ini. Setelah command prompt terbuka, kita ketikan ipconfig. Oke, kita ketikan ipconfig. Kemudian kita tekan enter pada keyboard. Di sini, kita akan melihat konfigurasi IP yang digunakan oleh perangkat kita. Nah, karena yang kita butuhkan adalah IP bawaan modem atau gateway, kita bisa langsung mencarinya ke bagian default gateway seperti ini. Pada bagian default gateway itulah, kita bisa menemukan IP bawaan modem yang kita gunakan. Seperti pada contoh, alamat IP bawaan modem saya adalah 192.168.100.1. Nah, alamat IP itulah yang bisa kita gunakan untuk masuk ke halaman login ataupun halaman setting modem. Sekarang, kita sudah mengetahui alamat IP bawaan modem masing-masing. Selanjutnya, kita kembali ke web browser yang kita gunakan. Setelah itu, kita masukkan alamat IP atau gateway masing-masing sesuai yang tertera pada command prompt tadi. Seperti pada contoh, di sini saya akan memasukkan IP bawaan modem milik saya yaitu 192.168.100.1. Sekarang, saya akan coba untuk mengaksesnya. Oke, bisa dilihat di sini. Saya sudah berhasil masuk ke halaman login modem menggunakan IP bawaan yang tertera pada command prompt tadi. Sampai di sini sudah paham ya? Jadi, ketika kita gagal mengakses alamat IP modem, ada kemungkinan IP yang kita akses tidak sesuai. Solusinya, kita bisa mengetahui IP bawaan modem tersebut melalui command prompt. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.